Yoga Secara bahasa atau etimologi, kata yoga berasal dari bahasa sanskerta kuno, yakni yuj, yang artinya union atau penyatuan diri. Yoga mempunyai tiga makna berbeda, yaitu penyerapan, menghubungkan, dan pengendalian. Sebagai mana diketahui, yoga berarti penyatuan, yaitu penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan sang pencipta. Yoga memusatkan olahraga pada pernafasan, stretching, kelenturan yang dianggap dapat menenangkan pikiran dan menghilangkan stres. Selain itu, dipilihnya yoga sebagai alternatif penyembuhan lantaran dipercaya menawarkan sebuah sensasi atau keajaiban, pengobatan yang tidak dapat dalam pengobatan medis. Ada pun manfaat yoga sebagai berikut. Satu, meningkatkan fungsi kerja kelenjar endokrin atau hormonal di dalam tubuh. Dua, meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh sel tubuh dan otak. Tiga, membentuk postur tubuh yang lebih tegap, serta otot yang lebih lentur dan kuat. Empat, meningkatkan kapasitas paru-paru saat bernafas. Lima, membuang racun dari dalam tubuh. Enam, meremajakan sel-sel tubuh dan memperlambat penuaan. Tujuh, memurnikan saraf pusat yang terdapat di tulang punggung. Delapan, mengurangi ketegangan tubuh, pikiran, dan mental serta membuatnya lebih kuat saat menghadapi stres. Sembilan, memberikan kesempatan untuk merasakan relaksasi yang mendalam. Sepuluh, meningkatkan kesadaran pada lingkungan. Sebelas, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk berpikir positif, serta manfaat lainnya. Ini adalah beberapa testimoni yang sudah dirasakan peserta selama menikuti yoga. Pertanyaan hari, mulai bisa merasakan bersyukur, beban-beban, kemudian bisa mulai hilangkan dan lebih semangat. Percaya diri, saya lebih kesuka dan lebih semangat lagi. Pernyataan, banyak pertanganan, suh, bingung-bingung saya. Sejakkan, setelah saya jalani, wah merasa pikiran saya benar-benar pelong rasanya. Pertanyaan, saya selagi rumahku mengatakan, gimana, boleh dengar, boleh dengar pasal berikut Edva, saya pun santai, ya, saya anggar lalu, santai lalu. Setelah saya berikut Edva, Saya akan berbagi, saya akan berbagi dengan pengalaman pelatihannya bagaimana pengalaman yang lebih baik. Pengalaman yang bisa telah dari saya dan pasal, Saya lalu, memang menemukan, ya, diri untuk melangkah, Terangku-raguan saya itu, mulai hilang. Mas, tiga kali sebelumnya, saya ikut. Nah, ini ada empat kali, saya ikut. Luar biasa. Lain dari yang lain. Itu aja. Bersama saya ini, Konektar. Kita bersama. Lain dari ini. Lain dari ini. Lain dari ini. Lain dari ini. Seperti itu, saya kontrol penoka. Tahu-tahu ada pembahasannya ini, Pak Nyomar Sekarang? Layan. Ya, Layan Sekarang. Sekarang bukakan yoga. Padahal bukakan yoga itu tidak lain. Kami, saya besoknya ikut. Jiromanku, di sini. Terus, saya ikut latihan yoga. Selanjutnya, saya hari-hari, jam 4. Lantikan. Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? It's a short experience. Apa namanya? Saya sudah, Evan, ketiga, Tiami, kemarin. Yang paling saya takutkan adalah Hulu Empty sama yang manual emosi itu. Tapi, setelah saya mengikuti, ternyata Hulu Empty itu tanpa sadar, kita sudah selesai. Terus, pada saat pengeluaran emosi itu, saya sudah tanong hati saya, ini penyiksaan yang paling berat. Tapi, akhirnya, dalam meditasi itu, saya terus bilang, Jai Gurudev, Jai Gurudev, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Dan, sangat benar sekali, saya tidak merasakan begitu sakit, 15 menit itu terlalui dengan begitu saja. Ya, maksudnya, Edvard is very good. Terima kasih. Saya ini merasa bersyukur. Sangat-sangat bersyukur. Ya, dan... Hanya ada rasa syukur dan selamat buat teman-teman, kita semua di sini sudah pernah dijalanku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya suka mencari. Rakyat rutin di dalam rumah Tengah. Pertama dia mengadakan tulisannya terlebih dahulu. Setelah ujian tulisannya selesai, kemudian dia akan sembahyang. Setelah selesai sembahyang, melakukan yoga. Tapi cuma hanya beberapa langkah yang dia lakukan, misalnya batukkan, dan lainnya sebagainya. Kemarin, mengenai beliau, bahwa kita sudah bersama, ketika sekolah ini. Saya ingin mendengar beberapa peningkatan ujian, setelah saya lupa sembahyangnya, begitu saya sadar, setelah ini sudah selesai. Jadi, saya rasa, kulit itu, kemarin setelah kita menyaksikan. Jadi, lama-lama. Sekian dulu ya video hari ini. Tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you!